Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita suasana kehidupan di alam kubur. Bahwasannya kehidupan orang di alam kubur, kalau beliau merujuk kepada apa yang beliau tulis pada halaman ini, maka sesungguhnya beliau menyampaikan bahwasannya kondisi seseorang di alam barzah itu bukan dalam kondisi tidur, tetapi kondisinya mereka adalah kondisi mereka saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya selama mereka mendapatkan kerematan kubur. Kalau boleh saya sederhanakan, jadi orang yang berada di alam barzah itu ada dua. Ada yang mendapatkan alam, ada yang mendapatkan nekmat. Yang mendapatkan alam ini ada dua lagi kondisinya. Ada yang terus-terusan mendapatkan alam sampai hari kiamat, ada yang mereka mendapatkan adab pada separuh perjalanan mereka di alam barzah. Lalu kemudian mereka diistirahatkan dari adab itu sebesar adab yang, sebesar adab, sebesar dosa-dosa penyebab adab kubur yang mereka lakukan. Jadi tidak selamanya adab kubur itu terus-terusan. Karena ada dua. Bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi mereka yang berbuat syirik, maka adab itu akan terus diberikan oleh Allah. Sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dalam waktu pagi dan di waktu solehnya. Dan itu tidak pernah berhenti. Berarti adab kubur itu ada yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Ada adab kubur itu yang sifatnya sementara. Misalkan ada seseorang yang melakukan tindakan, dia tidak bersih ketika mereka itu beristirah. Lalu dia melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak terus-terusan. Mungkin sesekali dia bersih, sesekali dia tidak bersih di dalam istinjak, lalu dia tidak bertobat sampai meninggal dunia, dia akan mendapatkan adab kubur. Sebesar perbuatan yang menyebabkan adab kubur yang dia lakukan ketika hidupnya dan bisa berhenti ketika itu sudah dibersihkan dengan adab kubur yang dia dapatkan dari malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Maka inilah kehidupan yang pertama, adab kubur. Dan adab kubur itu bagi orang yang beriman, ada yang terus, ada yang sifatnya sementara. Ada yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan kenikmatan kubur. Semenjak dia berada di alam barizah, dia langsung mendapatkan adab, dia langsung mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Mereka inilah orang-orang yang sejatinya mendapatkan kelapangan. Dan orang yang langsung mendapatkan kenikmatan kubur, maka urusan-urusan setelahnya menjadi lebih mudah sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Siapapun yang mereka mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya, maka pada terminal-terminal berikutnya, dia itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena kenikmatan kubur itu merupakan salah satu indikator dari kebahagiaan-kebahagiaan akhirat itu tercermin pada waktu dia berada di alam barizah. Nah inilah yang menjadikan kita memahami, berarti kenikmatan kubur itu merupakan sebuah cermin dari terminal-terminal akhiratnya akan dijumpai setiap dia. Pada kenikmatan kubur, maka Imam Kurtobi berkata, salah satu kegiatan manusia ketika mereka berada pada alam barizahnya, kalau mereka mendapatkan kenikmatan, maka sesungguhnya kegiatan mereka salah satunya saling berkunjung. Antara satu ruh dengan ruh yang lainnya. Antara satu ruh dengan ruh keluarga yang lainnya. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Kurtobi ketika seseorang manusia itu berada pada kenikmatan alam barizah. Mereka saling berkunjung. Makanya dikatakan dalam satu riwayat muslim, makanya dalam satu riwayat dalam sahih muslim dikatakan, apabila seseorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kain kafannya semampu mungkin kalian. Kenapa kita disunahkan untuk memperbaiki kain kafan ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, diperhatikan kain kafannya akan kita kenakan kepada orang-orang yang kita cintai di dalam kematiannya, karena sesungguhnya salah satu alasannya disebutkan, karena mereka akan berbangga-bangga dengan kain kafan itu ketika mereka mengunjungi saudaranya. Mereka itu kemudian akan berbangga-bangga dengan kain kafan itu. Makanya dalam riwayat yang lainnya, dari Jabir bin Afakan oleh Rasulullah, perbaikilah kain kafan di antara kalian sesungguhnya mereka. Mereka itu orang yang telah meninggal dunia, akan membanggakan kain kafan masing-masing di antara mereka, dan mereka selain mengunjungi di dalam kuburan mereka. Itu merupakan riwayat yang ditambahkan dalam riwayat yang tadi pertama, dari riwayat Jabir bin Abdullah. Jadi disitulah kita mendapati bahwasannya disunahkan bagi kita, ketika mengetahui dua riwayat ini, bahwasannya Nabi menjelaskan kain kafan ini, disunahkan bagi kita untuk memperbakus, disunahkan untuk memilih kain kafan yang baik, maka salah satunya adalah untuk menjadi sebuah pelajaran bahwasannya, ruh itu di alam barzah itu mereka selain mengunjungi antara satu ruh dengan ruh, dan mereka itu berbangga-bangga dengan kain kafan yang mereka miliki, ketika mereka mengunjungi saudara-saudara mereka. Nah ini akan menjadi lebih jelas korelasi dari apa yang disampaikan di sini, kalau kita ingat kepada sebuah riwayat yang pernah kita sampaikan, bahwasannya ruh-ruh yang berada pada kenikmatan kubur, mereka itu selalu berkumpul, dan setiap ada anggota mereka yang meninggal di ruh, tak lama meninggal dunia akan menyambut ruh yang baru datang di alam barzah, selama masing-masing mendapatkan kenikmatan kubur. Ruh-ruh yang lama itu akan bertanya kepada ruh yang baru datang, tentang kabar-kabar keluarga mereka dari kehidupan dunia, yang mana mereka terputus kabarnya semenjak mereka meninggal dunia, dan mereka baru mendapatkan kabar dari ruh-ruh yang baru datang ketika baru meninggal. Makalah kita akhirnya menjumpai. Berarti Masya Allah, sesungguhnya ketika kita meninggal dunia, ketika ada keluarga kita meninggal dunia, salah satu di antara perkara yang kita harus perhatikan adalah bagaimana memperhatikan kenikmatan. Ini yang kita harus paham. Sekarang kita akan bicara tentang beberapa fakta ilmu tentang masalah kenikmatan. Yang pertama adalah, Bolehkah bagi kita sebelum kita mempersiapkan kenikmatan kita sendiri, maka sesungguhnya perbuatan semacam ini tidak dilarang. Terlebih lagi ketika kita mempersiapkan kenikmatan yang kita miliki, ketika kita mempersiapkan kenikmatan ini, untuk memperingatkan hati kita bahwasannya kita dekat dengan kematian. Silahkan mempersiapkan kenikmatan. Karena mempersiapkan kenikmatan untuk diri kita, mempersiapkan kenikmatan untuk kematian kita, merupakan perkara itu baik sifatnya itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kalau membeli tas, membeli sepatu, membeli gadget, hanya mengingatkan tentang kehidupan dunia, maka membeli kenikmatan itu hukumnya mubah. Hukumnya boleh. Boleh kita letak, kita lihat. Dan salah satu di antara contoh yang bisa kita jadikan sandaran adalah Imam Ibn Rojab Al-Hambali. Imam Ibn Rojab Al-Hambali termasuk satu ulama Al-Husunah yang sangat terkenal dengan berbagai macam karangan beliau yang luar biasa. Salah satu bukunya beliau, Lapa Ibul Ma'arif itu luar biasa. Jawab beberapa kitab yang lainnya, beliau tuliskan dengan luar biasa. Dan ternyata seorang Imam Ibn Rojab Al-Hambali itu, seakan-akan beliau itu mengetahui, beliau itu dekat dengan kematian. Sehingga pada satu beberapa waktu sebelum kematiannya, beliau mendatangi orang untuk meminta supaya menguburkan, supaya menggali lubang untoknya, kemudian beliau mempersiapkan kain kafannya, dan ternyata setelah itu beberapa waktu kemudian, akhirnya Imam Ibn Rojab itu meninggal dunia. Dan beliau mempersiapkan kain kafannya. Jadi, boleh bagi kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Jadi, kalau misalkan kita melayu merasa hati kita mengeras gitu, kita beli kain kafan, kita letakkan di lemari kita, supaya betul-betul nanti anggota keluarga kita tidak perlu susah payah untuk membelikan kain kafan, karena kita sudah mempersiapkan, maka itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Ini hal yang kemudian dimubahkan untuk mengingatkan kita kepada kematian yang pasti kita akan jumpai. Makanya dulu para ulama salaf itu bukan hanya mempersiapkan kain kafan, ada ulama salaf yang sengaja di belakang rumahnya itu, beliau itu menggali lubang, liang lahat. Setiap beliau merasa hatinya susah diajak beribadah, maka dia pergi ke belakang, dia tidur di liang lahat yang dia gali di belakang rumahnya. Ketika tidur, maka dia berkata, inilah rumahmu yang pasti kamu akan datang. Dan kamu akan berteman dengan tanah ini, dan berteman dengan cacing-cacing yang akan mengurumuni. Setelah itu hatinya ketakutan, naik dia ke atas, lalu beribadahlah beliau dan tambahlah kita. Dari penjelasan semacam itulah kita akhirnya memahami, satu, boleh bagi kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita mempersiapkan kain kafan, ada kain kafan yang betul-betul kita disonahkan, kalau memiliki kelapangan harta untuk memiliki kain kafan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Maka perbaikilah kain kafan yang kalian miliki, kalau kalian mampu. Sekarang pertanyaannya, kain kafan yang baik itu apa? Kok sampai Nabi memerintahkan kita untuk memperbagus kain kafan kita? Selama ini persepsi kita kain kafan itu cuma satu, yaitu kain mori. Kayaknya itu jenisnya mori. Cuma satu itu. Padahal ternyata kalau kita mendatangi hadis, dan kita membeda hadis, kita jumpai bahwasannya termasuk di antara. Kain yang bisa kita jadikan menjadi kain kafan itu adalah, yaitu kain yang bermotif sehuliah. Bermotif sehuliah itu apa? Putih, tapi ada coraknya. Putih agak, kemudian ada motifnya, putih ada motifnya. Jadi kayak ada garis-garis gitu. Itu termasuk salah satu kain kafan, yang kalau kita memiliki kelapangan harta, persiapkan kain kafan itu. Menjadi salah satu lembaran, di antara lembaran-lembaran kain kafan yang ada. Kain kafan yang pertama putih biasa, lembaran kain kafan yang pertama, yang ada sehuliahnya, lembaran kain kafan yang kedua, yang putih biasa, lembaran kain kafan yang ketiga, putih biasa. Tapi di antara tiga kain kafan itu, ada yang bermotif dengan sohuliah, kalau kita memiliki kelapangan harta. Dan ini termasuk salah satu, di antara kain kafan yang disunahkan, kalau kita memiliki kelapangan resiko. Saya mencari putih yang bermotif itu gimana? Kita cari ke tempat kain. Kita cari ke tempat kain. Ada kain putih, yang kemudian ada coraknya. Jadi putih, terus kemudian di sampingnya itu, kayak coklat, berada siaga turun putihnya, terus kemudian putih kembali. Itu termasuk kain kafan yang disebut dengan kain kafan sohuliah. Makanya kalau kemudian kita khawatir pada saat kita meninggal dunia, kita tidak mendapatkan itu dan kesulitan, boleh kita persiapkan dan kita beli. Dan itu termasuk kain kafan yang disunahkan, untuk kita memakaikan ketika kita memiliki kelapangan resiko. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang kain kafan adalah, yang ketiga, pertanyaannya itu apakah boleh bagi kita memakaikan kain kafan untuk diri kita dengan bagian yang kita pakai di dalam umrah. Boleh enggak saya dulu memakai umrah, kemudian kain kafan itu yang saya pakai, ataupun yang saya gunakan untuk membungkus jenazah saya ketika saya meninggal dunia, ketika saya pernah haji, ketika saya pernah umrah. Kalau pertanyaannya itu adalah boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Silahkan. Kain ikhram untuk kita kenalkan, apa itu yang kita lakukan pada diri kita ketika kita meninggal dunia dari pakai ikhram ini, pastikan bahwasannya kita mampu untuk mencetak dengan riak yang mungkin kita dapatkan ketika kita dibungkus dengan kain ikhram yang dulu kita kenalkan ketika haji dan umrah. Karena yang dikhawatirkan oleh sebagian para ustadz itu apa, kamu dibungkus dengan kain ikhram yang dulu kamu kenalkan ketika haji dan umrah, bisa jadi akan terkena pandangan riak. Kemudian kita akan memikirkan, orang akan tahu kalau saya ini pernah haji atau pernah umrah. Makanya saya memakaikan pakaian kain kafan itu dengan pakaian ikhram itu. Tapi kalau betul-betul kita mampu menjaga bahwasannya kita, ingin dikavani dengan pakaian ikhram kita, karena pakaian itulah yang kita syukuri ketika kita pertama kali melihat kaabah. Karena pakaian itulah yang pertama kali ketika kita menginjakkan kota Mekah dan Madinasi. Karena memang sebagian orang-orang sholih itu, mereka ingin dikavani dengan pakaian, pakaian yang mereka cintai ketika pakaian itu dijadikan menjadi ketaatan mereka kepada Allah. Makanya Ibn Mubarak itu berkata, aku lebih suka jika mayat dikavani dengan pakaian yang pernah dikenakan ketika dia sholat. Jadi dibolehkan, silahkan saja, itu tidak masalah. Tetapi harus dijaga betul hatinya, supaya betul-betul dia tidak tersengat dengan riak ketika memakaikan pakaian. Saat bin Nabi Wakos juga sama. Saat bin Nabi Wakos ini termasuk salah satu sahabat, yang ketika beliau itu akan meninggal dunia, beliau ingin sekali dikuburkan di kota Madinah. Pada saat itu, saat bin Nabi Wakos, yang kematiannya kodarullah beliau di luar kota Madinah. Maka beliau menyuruh kepada alih warisnya, ayo percepat balik ke kota Madinah, supaya saya bisa dimakamkan di kota Madinah. Tentunya kan kita paham. Meninggal di kota Madinah itu memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sampai Rasulullah s.a.w. mengatakan, siapapun di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Berikan syafaat secara langsung kepada mereka yang dikuburkan di kota Madinah. Saat bin Nabi Wakos, beliau itu akhirnya menyadari bahwasannya beliau sudah dekat dengan kematian. Makanya beliau meminta kepada keluarganya, tolong ya, saya disegerakan untuk sampai di kota Madinah. Ya matiku di kota Madinah. Dan Masya Allah, saat Nabi Wakos akhirnya mampu disegerakan keluarga untuk sampai di kota Madinah. Aku suka sekali, kalau pakaian yang aku kenakan, ketika aku perang dalam perang kejar, itulah pakaian yang diikutkan untuk membungkus diriku, ketika aku menghadap kepada Allah. Di situ kita mendapati saat bin Nabi Wakos, ketika beliau meninggal dunia, sebagai bukti pakaian itu adalah pakaian yang pernah dipakai berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Maka itulah di antara. Dalilnya diperbolehkan memakaikan keingkapan dengan pakaian-pakaian yang istimewa, ketika pakaian itu menjadi pakaian yang dikenakan ketika mereka menjalankan keingkapan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang ketika meninggal dunia, dibungkus dengan pakaian ikhramnya, maka itu diperbolehkan. Selama dia betul-betul mampu untuk menjagakannya. Cuma gampang-gampang untuk menemput dan mengomentari perkara itu tidak sunnah. Saya sempat mendengar ada orang ketika ada yang meminta semacam itu, langsung ditolak sama salah satu di antara anggota keluarganya dengan sebuah komentar. Tidak usah dibungkus dengan pakaian ikhram, tidak sunnah semacam itu. Padahal hukumnya itu bukan masalah sunnah dan tidak sunnah. Masalahnya boleh atau tidak boleh. Dan para ulama menerangkan diperbolehkan bagi kita untuk kemudian memakaikan, untuk kemudian menggunakan bagian ikhram kita untuk membungkus kita ketika selama kita mampu menjaga hati kita dari pandangan-pandangan yang bisa menyebabkan reak di dalam bagian yang kita kenakan dari kain itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang kita harus pahami tentang kain kafan ini, kain kafan ini harus betul-betul diperhatikan sama keluarga. Jangan sampai kemudian kita menggampangkan masalah bagian ikhram ini. Makanya sampai kita jumpai sebuah riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu ketika ibunya meninggal dunia, maka beliau betul-betul mencari kain kafan. Lalu kemudian ketika beliau mencari kain kafan untuk ibunya, lalu ditanya, kenapa engkau begitu serius untuk mencarikan kain kafan untuk ibumu? Wahai Mu'ad bin Jabal. Lalu Mu'ad bin Jabal itu berkata, iya, aku mencarikan kain kafan yang terbaik untuk ibuku karena setiap manusia nanti akan mengenakan kembali kain kafannya ketika mereka dikumpulkan di padang masyarakat. Jadi ternyata, kalau nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita, setelah kita dalam kondisi telanjang, lalu kemudian kita itu diberikan pakaian kembali oleh Allah. Dan ternyata, ketika kita manusia itu akan diberikan pakaian kembali oleh Allah setelah ditelanjangi ketika kita baru dibangkitkan, setiap dari kita itu akan dipakaikan dengan kain kafan yang dulunya kita kenakan ketika kita meninggalkan. Tentunya kita harus paham ya, manusia ketika baru dibangkitkan dalam kuburnya, ketika diarahkan oleh Allah menuju kepada alam akhirat, semua manusia itu dalam kondisi telanjang. manusia itu akan dikumpulkan ke gulan dalam kondisi tidak berhasil. Semua manusia, bahkan maaf sampai kita jumpa. Air Rasulullah pun akan dalam kondisi telanjang. Sampai para nabi pun akan ditelanjangi oleh Allah ketika pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya supaya menunjukkan betul pada saat itu Allah berkuasa atau segala sesuatu. Setelah manusia ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, lalu ada saatnya manusia akan diberikan pakaian oleh Allah. Siapa yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah? Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan tentang dekatnya keutamaan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Pertama kali yang akan dikasih pakaian kembali oleh Allah setelah telanjang dia dibangkitkan dari kuburnya, yang akan memakai pakaian pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Dan pakaian yang akan Allah kenakan kepada orang yang, kepada Nabi Ibrahim itu apa? Pakaian dari kain kafannya itu. Lalu setelah itu adalah Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan bahwasannya, kain kafan itu, kenapa Rasulullah sampai mengatakan, maka perbaikilah kain kafanmu. Satu, karena kain kafan itu akan dipakai untuk saling mengunjungi ruh-ruh keluarga mereka di alam barzah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kain kafan itu. Kenapa kita diperintahkan di dalam sunnah untuk memperbaiki dan memperbagus kain kafan itu? Karena kain kafan itu akan dipakai oleh kita ketika dikumpulkan di Padang Masyar. Jadi ketika dikumpulkan di Padang Masyar itu tidak selamanya kita telanjang. Awal-awalnya kita telanjang. Seiring dengan waktu, lalu Allah memberikan pakaian kita. Dan pakaian yang Allah berikan kepada kita sebelum kita nanti masuk surga, ketika masih di Padang Masyar, yaitu kain kafan, kain kafan yang dulunya kita dikumpulkan. Makanya Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasannya kain kafan itu tidak sebatas hanya kain kafan. Tapi kain kafan itu memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah, di sisi syariatnya Rasulullah. Salam tentang kain kafan. Ketika kita meninggal, maka ketika seseorang itu meninggal dunia, pastikan bahwasannya sebelum kita pakai adalah membelikan kain kafan dari keluarga kita yang meninggal dunia itu. Kafan itu diberi si Mahid, supaya dia dalam kondisi mendapatkan kain kafan setelah ketika meninggal. Lalu bagaimana kondisinya kalau kita tidak mendapati kain kafan? Kalau kita tidak punya harta yang cukup untuk membeli kain kafan? Kalau kita tidak cukup untuk membeli kain kafan, maka sebagaimana itu pernah terjadi kepada seorang sahabat besar yang bernama Musaib bin Umar. Jadi ternyata Musaib bin Umar ini merupakan sahabat besar. Beliau kemudian ketika meninggal dalam perang Uhud, maka karena saking miskinnya beliau, beliau tidak didapatkan kain kafan yang cukup. Tidak didapatkan kain kafan yang cukup. Akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena saat itu kain kafannya itu pendek. Kalau kain kafannya itu ditarik menutupi kepala, maka kakinya kelihatan. Kalau ditarik untuk menutupi kakinya, maka kepalanya kelihatan. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, kain kafannya ditarik oleh Nabi, menutupi kepalanya, lalu kakinya ditutupi dengan idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman kayak rumput yang mengeluarkan bau agak uang. Pada kondisi itulah seorang Musaib bin Umar itu dimakamkan. Padahal beliau itu sahabat besar. Yang mengislamkan kota Madinah, itu salah satu wasilahnya dengan dakwahnya Musaib bin Umar. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa luar biasanya para sahabat ketika hatinya mereka tidak sama sekali tergantung dengan dunia sampai dalam kondisi yang luar biasa mereka, dalam sebutnya mereka dan kesederhanaan. Maka itu yang kita dapati kalau ada seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kain kafan. Adapun kondisi hari ini tentunya sangat berbeda. Semiskin-miskinnya orang hari ini, maka pasti masih bisa untuk membeli kain kafan. Kalau dulu para sahabat itu, kalau kita gambarkan kemiskinannya para sahabat itu kayak apa ketika mereka masih berjuang. Masya Allah. Sampai seorang sahabat besar Musaib bin Umar itu tidak didapatkan uang yang cukup untuk membeli kain kafan. Saking begitu miskinnya mereka ketika dalam kondisi berjuang atau menegakkan agama Allah.